Seorang ibu dan anaknya tewas saat sedang menjalani isolasi mandiri COVID-19 di rumahnya di Purbalingga, Jawa Tengah. Kematian keduanya hanya sepekan setelah ayah dan satu anak lainnya juga meninggal dunia saat sedang menjalani isolasi mandiri. Menurut keterangan saksi, sang ibu meninggal dunia terlebih dahulu. Namun satu jam kemudian, anaknya menyusul menghadap sang pencipta. Untuk mengevakuasi jenazah, tim relawan harus menggunakan pakaian APD lengkap. Usai dievakuasi, jenazah langsung dimakamkan dengan prokes ketat. Ibu dan anak, ibu dan anak. Ibu dan anak, ibu dan anak. Ibu dan anak, ibu dan anak. Anaknya ini. Sebelumnya memang ada keluarga lain yang meninggal sejujurnya ya Pak? Iya, satu minggu yang lalu ada yang meninggal, yaitu bapaknya ya Mas ya. Bapaknya dan anak, anaknya juga ya. Berarti semuanya berapa Pak? Berarti empat. Empat, dalam satu minggu ya Pak? Satu minggu. Itu jarang menjalani iso mana? Iya itu memang. Meninggal di rumah ya? Iya di rumah. Satu keluarga yang tewas ini terpaksa menjalani isolasi mandiri karena tidak mendapat ruang perawatan di rumah sakit dengan kondisi mempunyai riwayat penyakit bawaan atau komorbit. Terima kasih. Terima kasih.